Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua pecinta sinetron love story the series dimanapun kalian berada jumpa lagi dengan masmi Mini yang akan membahas satu alur cerita yang datangnya dari love story the series apa kabar kalian semua semoga kalian semua diberikan kesehatan ya guys amin dimana kita bakalan disyukuhkan dengan adegan yang seru banget seperti guys tentunya simak videonya sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman diantara kita ya dimana lagi-lagi saat ini kita bakalan disyukuhkan dengan adegan yang sangat seru banget nih setelah tante Emily yang saat ini satu demi persatu akan mengetahui siapakah sebenarnya si oncom Arman tersebut di adegan sebelumnya dimana saat ini tante Emily yang sangat kecewa dan tante Emily pun menyimpan rahasia ini agar si Emily tidak bisa mengetahui dan argadana sangat ingin mengetahui siapakah sebenarnya si Arman tersebut dan lagi-lagi saat ini tante Emily sudah bakalan mengetahui semuanya tentang latar belakang si oncom Arman dan apakah di atrikan selanjutnya si Arman bakalan kena batunya guys Oke sebelum lanjut ke pembahasannya langkah baiknya bagi kalian yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasinya ya agar kalian semua tidak ketinggalan notifikasi terbaru dari channel ini dimana kita juga bakalan disuguhkan dengan argadana yang bakalan mengetahui semua tentang video Kendra Wilantara yang sedang mulungin sampah di kantor argadana maksudnya di ruangan si oncom Arman hal ini membuat si argadana yang saat itu melihat video tersebut sangat-sangat marah dan sangat kecewa kepada si oncom Arman Mungkinkah si argadana bakalan neger lakukan sesuatu terhadap si oncom Arman tersebut tentunya argadana sangat kecewa kepada si oncom Arman argadana yang memberikan kepercayaan kepada si oncom Arman tersebut dan tentunya tanda Arman harus hilang dari perusahaan argadana lantas akan kata Emily bakalan meninggalkan si Arman yang berkemungkinan di adegan selanjutnya kita bakalan disuguhkan dengan adegan-adegan yang menyedihkan banget nih guys tentunya tante Emily bakalan sangat sangat kecewa dan sangat menyesal sudah menikah dengan si oncom Arman di sisi lain saat ini tante Emily sudah terlanjur sayang dan cinta kepada si oncom Arman tersebut apalagi di adegan sebelumnya kita juga baru saja disuguhkan dengan adegan si tante Emily yang saat itu melihat kantor bekas pekerjaan si oncom Arman tentunya Emily terkejut dengan penjelasan pekerja yang pernah menjadi karyawan si Arman tentunya Emily sangat terkejut setelah mendengar Arman yang pernah bekerja di perusahaan tersebut Arman pun berhasil untuk menipu bos-bosnya tante tersebut hal ini membuat si tante Emily yang berpikir bahwa Ken maudi serta wilantara memang benar-benar sangat benar untuk menilai si oncom Arman tersebut hal ini membuat tante Emily semakin kuat untuk percaya bahwa si oncom Arman memang benar-benar sudah menipu dirinya dan apakah dia dengan selanjutnya Argadana bakalan lakukan sesuatu kepada si oncom Arman di sisi lain saat ini Arman yang cerdik untuk berbelit-belit terhadap perkataan-perkataan orang yang akan menekan si oncom Arman tersebut dan kali ini si Arman tidak bisa berkutik lagi setelah berhadapan dengan si Argadana tentunya Argadana bakalan bertindak kepada si oncom Arman tersebut ya guys dan apakah di adegan selanjutnya kita bakalan disuguhkan dengan Arman yang bakalan diseret ke kantor polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan semua korupsinya di perusahaan Argadrup bakalan terbongkar Oke sebelum lanjut lagi seperti biasa Mas Mimisarmen ingin tahu kalian penggemar sinetron love story the series dari daerah mana aja nih silahkan absen di bawah kolom komentar ya dan jika kalian menyukai dengan video ini berikan like-nya juga ya guys serta kita doakan juga buat pemain dan kru sinetron love story the series agar selalu diberikan kesehatan dan juga dimudahkan resekinya Amin dan kita doakan juga supaya sinetron love story the series terus maju dan bisa bertengger di rating nomor satu ya Amin dan apakah tante Emily bakalan menceraikan dan atau menalak si oncom Arman tersebut di sisi lain tadi ini tante Emily sedang mengandung anak dari si oncom Arman dan apakah tante Emily bakalan berhasil untuk bercerai dengan si oncom Arman tersebut setelah tante Emily mengetahui latar belakang si oncom Arman dan kemungkinan yang akan terjadi si oncom Arman bakalan mengakui semua kesalahannya dan dirinya bakalan mengakui bahwa Om Aris tersebut adalah kakak dari si oncom Arman tersebut latas akan kasih Anita dan juga si Haris bakalan kena batunya juga karena Haris dan Anita sudah membuat buku nikah palsu atau mereka sudah membuat kebohongan diantara Ken Maudie dan Arga Dana dan diadakan selanjutnya kita juga akan disuguhkan dengan Atar tentunya Atar yang kini belum mengetahui siapakah calon suami si Diana tersebut apakah Atar bakalan mengetahui semua tentang rencana pernikahan Diana dan juga Rian adiknya diri sendiri lantas bagaimana diadakan selanjutnya jikalau Atar sudah mengetahui bahwa Rian adalah calon suami dari si Diana Mungkinkah si Atar bakalan mengamuk Apakah Atar bakalan bertindak kepada Rian Apakah juga si Diana bakalan memilih si Atar untuk menjadi calon suaminya dan untuk tahu cerita keselengkapannya dan yang sesungguhnya saksikan terus ya guys sinetron of story di series yang tayang hanya di SCTV satu untuk semua pada pukul 17 lewat 47 waktu Indonesia bagian barat dan disini waktunya Mas Mimin Sermin pamit untuk diri ini guys apabila ada kesalahpahaman dan salah penyampaian Mas Mimin mohon maaf yang sebesar-besarnya diakhir wabillahi taufiq walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati